Halo teman-teman semuanya, welcome to my youtube channel Ramasafdiansha CH. Ternyata, ada Kamen Rider yang lahir di era Heisei, tapi tidak dihitung sebagai Heisei Rider. Kok bisa? Berikut ini adalah beberapa daftar Kamen Rider yang tidak dihitung Heisei Rider meskipun lahir di era Heisei. Perlu diingat, Kamen Rider Black RX tidak termasuk karena sebenarnya dia lahir di era Showa, meskipun sebagian besar episodenya berjalan di era Heisei. Sebelum video ini dimulai, pastikan dulu kalian like dan subscribe dan selamat menonton. Yang pertama, Kamen Rider Shin Era Heisei di Jepang dimulai pada tanggal 8 Januari 1989, di saat serial Kamen Rider Black RX sedang berjalan. Setelah serial Kamen Rider Black RX berakhir, ada 3 Kamen Rider yang tetap dihitung Showa Rider meskipun jelas-jelas mereka lahir di era Heisei. Salah satunya adalah Kamen Rider Shin. Kamen Rider Shin muncul pada visi cinema berjudul Shin Kamen Rider Prologue di tahun 1992 sebagai perayaan ulang tahun warah laba Kamen Rider ke-20. Alasan utama Kamen Rider Shin masih dihitung sebagai Showa Rider, meski lahir di era Heisei, karena penciptaan Kamen Rider Shin ini masih melibatkan Shotaro Ishinomori, pencipta asli Kamen Rider. Yang kedua, Kamen Rider Zou. Di antara 3 Kamen Rider yang lahir di era Heisei yang disebutkan sebelumnya, Kamen Rider Zou adalah salah satunya. Kamen Rider Zou muncul di film berjudul Sama yang dirilis pada tahun 1993. Sama seperti Kamen Rider Shin, Kamen Rider Zou ini dihitung sebagai Showa Rider, walau lahir di era Heisei karena penciptaannya melibatkan Shotaro Ishinomori. Yang ketiga, Kamen Rider Zou. Kamen Rider terakhir yang penciptaannya melibatkan Shotaro Ishinomori adalah Kamen Rider Zou, tokoh utama dalam film berjudul Sama yang dirilis pada tahun 1994. Seperti kedua pendahulunya, keterlibatan Shotaro Ishinomori adalah alasan utama Kamen Rider Zou dihitung sebagai Showa Rider dan bukan Heisei Rider. Shotaro Ishinomori sendiri meninggal pada tahun 1998, sehingga semua Kamen Rider Zou setelah Kamen Rider Zou sudah tidak dianggap sebagai Showa Rider. Yang keempat, Kamen Rider Zou. Kamen Rider Zou adalah acara televisi khusus yang ditayangkan untuk merayakan 50 tahun sejak TV Asashi mengudara. Berhubung Kamen Rider Zou ini muncul di acara khusus dan bukan bagian dari serial utama, Kamen Rider Zou tidak dianggap sebagai bagian dari 20 Heisei Rider dari Kuga hingga Zou. Namun, kemunculan Kamen Rider Zou di film Kamen Rider Zou over Quidzer memberikan pengakuan bahwa Kamen Rider Zou ini memang lahir di era Heisei, sekaligus dari kemunculan pertama Kamen Rider Zou di film layar lebar. Dan yang kelima atau yang terakhir, Kamen Rider Amazon 2016. Kamen Rider Terakhir Yang Lahir Di Era Heisei Tapi Tidak Dihitung Sebagai Heisei Rider adalah sekelompok Kamen Rider dari web drama spesial berjudul Kamen Rider Amazon 2016. Adaptasi dari Kamen Rider Amazon yang asli dari tahun 1974. Setidaknya, ada 4 Kamen Rider yang lahir dari serial ini, yaitu Kamen Rider Amazon Omega, Kamen Rider Amazon Alpha, Kamen Rider Amazon Sigma, dan Kamen Rider Amazon Neo. Berhubungan mereka lahir di web drama dan bukan di serial utama warah laba Kamen Rider, seluruh Kamen Rider di Kamen Rider Amazon 2016 tidak termasuk ke dalam kategori Heisei Rider. Nah, itulah tadi, 5 Kamen Rider yang lahir di era Heisei tapi tidak dihitung sebagai Heisei Rider. Jadi so, konten apa lagi nih yang harus aku bahas? Coba komen di bawah ya. Sub indo by broth3rmax